Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan 70% penelitian khusus guru besar dengan judul Performa Model Komunikasi Ustaz-Ustazah di Indonesia suatu kajian tindak tutur dari tinjauan prinsip sopan santun dan prinsip kerjasama Saya Prof. Dr. Irmantus BDM HUM dan anggota penelitian Dr. Novia Jita M HUM Bapak atau Ibu reviewer yang saya hormati penelitian ini bertolak dari atau berkaitan dengan penelitian sebelumnya tahun 2020 sudah dilakukan penelitian tentang gaya bahasa yang digunakan oleh Ustaz-Ustazah di Indonesia yang hasilnya adalah seperti berikut Berdasarkan struktur kelimat umumnya Ustaz-Ustazah di Indonesia dominan memanfaatkan gaya bahasa repetisi yang santun di samping gaya bahasa lainnya Berdasarkan langsung tidaknya makna umumnya Ustaz-Ustazah di Indonesia dominan memanfaatkan gaya erotesis yang santun di samping gaya bahasa lainnya Bapak dan Ibu reviewer yang saya hormati pada tahun 2021 ini khusus tujuan penelitian adalah untuk merumuskan model atau pola komunikasi Ustaz-Ustazah yang memenuhi prinsip sopan santun di Indonesia Yang kedua adalah untuk merumuskan model atau pola komunikasi Ustaz-Ustazah yang memenuhi prinsip kerjasama dalam berkomunikasi di Indonesia Bapak dan Ibu penelitian ini tentu bertolak atau menggunakan tinjauan prinsip sopan santun dan prinsip kerjasama di dalam ilmu bahasa khususnya bidang pragmatik Bapak dan Ibu reviewer yang saya hormati adapun data dan sumber data penelitian akan dibahas pada tampilan ini yakni bahwa data penelitian adalah tuturan atau kalimat dalam ceramah agama tokoh agama khususnya agama Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Ustaz Dasahat Latif Ustaz Anan Ataki, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, Ustaz Maulana, Ustaz Zama Mahdede, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Haikal Hassan Ustaz Khalid Basalama dan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber lisan yang berupa tuturan dalam hal ini tokoh bangsanya adalah tokoh agama dalam komunikasi publik yang secara khusus adalah komunikasi para tokoh agama yakni sembilan Ustaz-Ustazah yang disebutkan di atas karena menurut saya bahwa tokoh agama itu adalah juga bagian dari tokoh bangsa di Indonesia Bapak dan Ibu reviewer tahapan penelitian yang kami lakukan adalah satu penetapan atau perumusan topik dan tujuan penelitian serta tenjera pustaka yang digunakan yang kedua penetapan pengumpulan dan pentranskripsian data dari rekaman ceramah beberapa penceramah atau sembilan penceramah tersebut dalam hal ini ceramahnya kita ambil dari rekaman-rekaman yang sudah ada di dalam Youtube atau melalui Youtube yang ketiga dilakukan analisis data sesuai dengan dua tujuan penelitian tersebut kemudian kita lanjutkan dengan melakukan interpretasi data dan berikutnya adalah penyimpulan hasil penelitian adapun temuan penelitian hingga saat ini kami sudah mulai merumuskan bahwa prinsip sopan cantun dalam berkomunikasi telah digunakan oleh para Ustaz-Ustazah pada saat berceramah dan telah memenuhi perannya sebagai penjaga kesimbangan sosial dan hubungan baik antara penceramah dengan jemaahnya temuan penelitian ini ditinjau dari enam prinsip sopan santun yang ada dalam kajian ilmu pragmatis kemudian yang kedua temunya adalah prinsip kerjasama juga telah digunakan oleh Ustaz-Ustazah dalam penceramah dan komunikasi yang dibangun itu adalah untuk mengatur percakapan hingga tuturan dapat menyumbang kepada tujuan menginformasikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu temuan penelitian yang kedua ini tentulah ditinjau dari empat prinsip kerjasama yang ada dalam ilmu pragmatik atau secara umum dalam ilmu bahasa khusus sesuai dengan tujuan penelitian ini kami memang hanya untuk membuatkan formula, formulasi tentang kesupanan-kesupanan dari tinjauan prinsip sopan santun dan prinsip kerjasama walaupun ada yang apa namanya yang terjadi tidak pematuhan terhadap prinsip sopan santun dan prinsip kerjasama itu nanti akan kita bahas secara khusus atau akan ditunjukkan beberapa saja Bapak dan Ibu reviewer, capaian luaran yang sudah dilakukan adalah artikel proceeding HLA yang keempat tahun 2021 yang sudah dilaksanakan atau sudah disajikan pada 29 Juli 2021 dan penerbitannya sedang diproses sedang dilakukan oleh panitia dengan judul Comparative Study of Politiness in Ustaz Abdul Somad Lecture with Ustazah Mama Dede Lecture yang kedua, capaian luaran yang kedua yang sudah dilakukan adalah berupa artikel proceeding HLA yang ke-10 yang sudah ditampilkan pada 25 Agustus 2021 dan juga sedang proses penerbitan oleh panitia untuk proceeding internasional judul artikel yang kami sajikan adalah Comparsion of Politiness Principle in Ustaz Khalid Basalama Lecture with Ustaz Zulkifli Muhammad Lecture Bapak dan Ibu kedua artikel ini sudah ditampilkan dan sedang proses penerbitan untuk proceeding internasional oleh panitia baik panitia ikhleh maupun panitia ikhlah Bapak dan Ibu reviewer, capaian luaran yang ketiga adalah artikel jurnal internasional yang sudah diproses yang sudah kami buat pada Agustus 2021 ini yakni draft dan sedang proses penyuntungan yang rencana kami artikel ini berjuru Principle of Cooperation in Lecture Ustaz-Ustazah in Indonesia ini kami sedang melakukan penyuntingan capaian luaran yang keempat ini sedang kami lakukan proses pengurusan yakni adalah haki laporan penelitian ini jadi kami akan mengajukan hakinya dan sedang kami proses dan laporan penelitian sedang proses penyuntingan namun demikian kami juga sudah menyampaikan laporan ini melalui sistem di di SIM LP2M Universitas Negeri Padang tapi kami sedang melakukan proses penyuntingan yang lebih maksimal lagi sehingga nanti menjadi laporan penelitian 100% yang memang lebih bagus Bapak dan Ibu reviewer demikian presentasi laporan penelitian capaian dalam hal ini 70% terima kasih mohon maaf wabillahi taufiq berdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.